Pemirsa, baru-baru ini artis peran dan penyanyi pop Lala Carmela berlatih untuk menembus panggung internasional. Selama 10 hari, artis yang pernah membintangi film Bukaan 8 ini mengikuti workshop drama musikal Passport to Broadway langsung di Manhattan, New York. One Short Day in the Emerald City Bersama dengan para alumni Abangnone Jakarta, Lala mengikuti pelatihan Broadway yang sangat ketat. Mulai dari menghafal skenario, melatih dialog, hingga mengekspresikan cerita dalam bentuk tarian Broadway. Pelatihan dibimbing langsung oleh para pemeran teater musikal Broadway. Bagaimana ceritanya hingga Lala ikut Passport to Broadway bersama dengan teman-teman Abangnone Jakarta? Mereka punya lisens untuk membawa, lisens Asport to Broadway, untuk membawa orang-orang Abangnone ikut workshop tentang Broadway di New York. Dan New York kan emang pusatnya Broadway. Nah ternyata juga program itu dibuka buat umum. Dan saat itu aku merasa, bahkan memasuki dunia film dan udah menjalani dunia musik, aku pengen nambahin sesuatu yang lebih lagi ke dalam kesenian aku. Hal yang paling merupakan tantangan selama ikut workshop Broadway adalah dalam mempelajari materi musiknya, koreografinya, dan juga aktingnya, dan menggabungkan tiga aspek tersebut. Itu tuh membutuhkan dedikasi dan fokus yang tinggi. Pelajaran yang aku paling dapat adalah jangan takut salah. Jangan mempunyai mindset bahwa melakukan ini adalah untuk orang lain, atau untuk gimana orang lain melihat kita. Di hari lain, Lala terlihat menikmati musim panas di kota New York. Selain mengunjungi lokasi-lokasi seni, Lala sempat menonton pertunjukan musik untuk menambah referensi. Kesan aku tentang kota New York, enak. Kebetulan cuacenya lagi sunny banget di sini, dan udaranya juga nggak anget-anget banget. Jadi enak banget buat jalan-jalan. Dan itu hal yang aku suka, yang nggak bisa aku nikmatin di Jakarta. Dan juga suasananya di sini kayak orang-orang lebih ekspresif. Lalu, apakah Lala mempunyai rencana untuk meluncurkan album di New York? Kebetulan banget aku sekarang lagi ngumpulin materi-materi baru buat proyek musik aku yang baru. Dan ke New York cukup memberi kesan yang kuat ya, untuk membuat aku terinspirasi buat-buat lagu. Dan di sini juga aku melihat toko musiknya, terus juga aku melihat di jalan tuh bisa ada orang main-main musik. Dan mereka keren banget. Pengalaman di Broadway dan New York ini akan digunakan Lala untuk menciptakan karya-karya terbarunya. Kita tunggu saja. Naratama dan Oliver Press, VOA New York.